Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di channel Pelita Media Di video tutorial kita kali ini Saya akan coba membahas bagaimana sih Hubungan antara Kelas dan student ya Yang lalu di video sebelumnya kita sudah Merelasikan ya Antara student dengan kelas Ini sebaliknya antara kelas dan student Hubungan antara Kelas dan student adalah One to many ya teman-teman Kalau kita lihat kita buka Laravel kita Ini ada one to many Jadi penulisannya seperti ini ya teman-teman Has many Seperti itu Sudah kelihatan ya cara penulisannya Kemudian teman-teman bisa Buka file yang kita perlukan Dari sini ya dari pencarian ini Adalah rafel 10 ini muncul pencariannya Klik Kemudian disitu yang kita butuhkan adalah Controller Class Nah ini dia Kemudian saya klik lagi pencariannya Saya butuh Classroom ya Modelnya Classroom Nah ini dia Kemudian saya butuh Satu lagi adalah Blade Class Blade ya Nah ini dia Untuk tampilannya Oke selanjutnya kita mulai dari Classroom ya Classroom ini Di bawahnya kita beri Perintahnya pakai Has many ya teman-teman ya Has many Nah ini dia yang pertama Teman-teman bisa klik Has many nya Muncul seperti ini Yang begini banyak ya Teman-teman bisa hapus aja Oke Tinggalkan aja yang ini Comment Kemudian Nah ini biarkan Baru kita ganti Comment ini saya ganti Misalnya menjadi Karena kita ingin Merelasikan tabel kelas dan student Dan kita ingin menampilkan nama siswanya Maka kita buat aja function ini student Ya student seperti ini Has many nya kita buat Nama kelasnya adalah student ya Nah seperti itu Kemudian Ini foreign key nya adalah Kita buat yang ini Kita buka ini ya Foreign key nya itu Ini Kelas ID Ya Referensya baru ID ya Berarti foreign key nya adalah Yang ada pada Tabel Student Yaitu Kelas ID Foreign key nya Kelas ID Local key nya itu Adalah ID Nah seperti itu ya teman-teman ya Kita control S Nah ini dia Oke Nah di Kelas controller nya Sudah saya panggil ya Classroom nya Cuma disini kita ganti All nya menjadi With Ya All nya menjadi With Kemudian Disini kita panggil Kelasnya Kelasnya itu adalah Kelas Nah ini Coba kita apa Kelasnya itu adalah Kelas Student ya Ini kelasnya Student Nah disini kita buat Student Oke Kemudian disini Tanda panas Seperti ini Get ya Oke Oke Control S Ya Oke ada salah penulisan ya Width nya ini ya teman-teman ya Gak pake D ya Oke Seperti ini Oke Setelah itu Coba Kita akan coba Tampilkan ya Nama-nama Siswanya Yang ada di Kelas tersebut ya Nah disini ya Buka Classroom Titik blade ya Teman-teman ya Kita buka Disini kita Tambahkan Misalnya Disitu Student lah ya Coba Tambahkan Nah kalau disini Kita coba Copy ya Saya copy Aja Saya pasti ya Saya tambahkan Misalnya Data Student Nah seperti itu ya Apa yang terjadi Coba kita simpan Nah coba kita lihat Hasilnya Disini Oops Ada yang error ya Di mana Errornya ini Coba kita Cek Kira-kira Di mana Errornya Oh Saya cek dulu ya Teman-teman ya Errornya di mana Ternyata Kesilapannya Disini ya Teman-teman ya Di file Class Controller Controller ini Harusnya ini Pakai S ya Studentnya ya Karena Kelasnya itu Kelas students Functionnya itu Kalau kita lihat Disini Itu adalah Students Pakai S Maka disini Harus juga Pakai S Oke Control S Coba kita Jalankan Nah Sudah berhasil Teman-teman Tapi disini Terlalu Banyak Kalau kita lihat Gini Banyak sekali ya Terlalu banyak sekali Tentu kita harus Sederhanakan ya Nama siswanya Nah Kalau kita buat Seperti ini Macam yang Video saya Sebelumnya Kita buka Classroom Blade nya Saya tambahkan Seperti ini Misalnya Itu adalah Kita cek dulu ya Apa nama Kolomnya Itu adalah Nama ya Nama Saya masukkan Seperti ini Saya Control S Kita lihat Apa yang terjadi Nah Dia error ya Teman-teman Kenapa error Karena banyak siswa Nggak mungkin kita Tampilkan nama Seperti ini kan Karena banyak Dalam satu Apa itu Satu Kolom itu Kolom nama itu Banyak siswanya Teman-teman Dalam satu Kelas itu Maksud saya Banyak siswanya Misalnya Kalau Kelas Kelasnya Misal Coba kita Lihat Kelasnya Kelas Berapa Aja Nah 7A Itu Di 7A Itu Kalau kita Buka tabel Student Itu kan Banyak Siswanya Bukan hanya Satu orang Maka Tidak bisa Kita lakukan Seperti ini Maka kita Memerlukan Perulangan Kita akan Melakukannya Dengan Perulangan Teman-teman Jadi Caranya Ini kita Hapus Aja Kita Hapus Kita Menggunakan Perulangan For each Ya Kita Gunakan Perulangan For each Ya For Each Ya Oke Buka kurung Dollar Students Ya As Student Misalnya Seperti itu Ya Dollar S Ini dia Dollar Student As Student Ya Oke Disini Jangan lupa Di N N For each Oke Seperti itu Ya Oh Ini ada Ketinggalan Disini Dollar Data Ya Ada Ketinggalan Panas Seperti ini Kemudian Disini Kita kasih Kumis-kumis Dollar Student Yang ini Ya Yang ini Kita Ambil Dollar Student Student Ya Oke Seperti itu Dollar Student Kemudian Sebutkan Bisa langsung Ya Yaitu Nama Seperti ini Dollar Student Nama Tidak pakai S ya Teman-teman Coba kita Jalankan Apa yang terjadi Nah ini dia Kita reload Atau refresh Masih error ya Apa yang errornya Kita cari tahu ya Ternyata Kesilapan lagi ya Teman-teman Ini ya Tidak pakai Dollar Dollar Data Students Ya Gitu ya S Dollar Student Nah itu dia Nah ini dia Kemudian ini Nama Nah ini Sudah pas Control S Coba kita Refresh Nah berhasil ya Cuman Tidak turun ke bawah Cara Nanti tidak enak Kita membaca ini Bersambung dia Untuk turunkan ke bawah Kita kasih BR Sini ya Control S Coba lihat Kita Nah Kita kasih break Sudah mulai Kelihatan ya Teman-teman ya Sudah mulai Kelihatan bagus Kemudian kita Kasih Penghubung aja Nah seperti ini Control S Nah Ini lebih mudah Dibaca ya Jadi Kelas 7A itu Ada berapa orang Ini ada si John Ada si Lina Dan seterusnya Ini juga 7D ada ini ya Dan seterusnya Nah itu dia ya Nah Sudah berhasil Teman-teman Jadi intinya Kita akan Melakukan Perulangan ya Karena di dalam Satu Kelas itu Bisa banyak Siswa ya Kalau langsung Kita panggil Ray nama ini Tentu nanti Tidak bisa Karena banyak Banyak siswanya Penulisannya Tidak mesti Seperti ini ya Teman-teman ya Kalau kita ganti Penulisannya Seperti ini Juga Tidak masalah sih Saya ganti Seperti ini ya Nama Seperti ini Kita coba ya Bisa apa tidak ya Nah Tidak masalah kan Tetap jalan Jadi bisa Seperti ini Penulisannya Bisa menggunakan Ray Seperti ini Yang manapun Jadi ya Teman-teman ya Oke Tapi lebih enak Kelihatan Menggunakan Ray ya Teman-teman Jelas dia ya Pembacaannya Jelas Kita mudah Memahaminya Dibandingkan Menggunakan Tanda panah Tadi Oke Yang ini ya Nah ini Jadi diganti Dia menjadi Variable Dollar Student Nah inilah Yang kita pakai Variable nya Kemudian Kita panggil Kolomnya Ray nya Oke Seperti itu Jadi Di classroom itu Ini pangsennya Student Pakai S Ya Pangsennya Student Maka yang dipanggil itu Students Pangsennya yang dipanggil Ya teman-teman ya Pangsennya Oke Sudah itu Itu aja lah ya Teman-teman ya Tidak ada lagi ya Kalau ada pertanyaan Seputar Tutorial yang Kita bahas Hari ini Teman-teman bisa Beri komentar ya Mana yang kurang paham Terima kasih Semoga Tutorial ini Bermanfaat Bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan subscribe Hidupkan loncengnya Serta share kepada teman-teman kalian Agar mereka juga Mendapatkan informasi Yang sama dengan kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh